Informasi terkini kasus ibu kandung yang diduga membunuh anak yang masih balita akan kami hadirkan di segmen lain di Sapa Indonesia pagi, Saudara. Dan serotan selanjutnya, Saudara, Polda, Jawa Barat menggelar rekonstruksi pembunuhan berencana bermotif cinta segitiga yang melibatkan caleg DPR RI. Total ada 24 adegan yang diperagakan ketika pelaku di 7 lokasi di Bogor, Jawa Barat. Salah satunya di Posek, Babakan, Madan. Tiga tersangka yaitu caleg DPR RI, Devara Putri Prananda yang menjadi otak pembunuhan. Kekasihnya Devara, Didot Alfiansyah, dan eksekutor Muhammad Reza dihadirkan dalam rekonstruksi. Ketiganya memperagakan adegan mulai dari perencanaan yang dilakukan di Jakarta untuk membawa korban hingga eksekusi korban di Bukit Pelangi, daerah Bogor. Jadi kita melaksanakan rekonstruksi di tujuh TKP, dari mulai tempat kosnya Devara, kemudian bagel tempat di Bukit Pelangi, daerah Bogor, daerah Bogor, daerah Bogor, daerah Bogor, daerah Bogor. Sampai itu juga kita terangkan pasal Dekan Lumpai Mayat, empat utang penjuran dan kerasan yang memakibatkan perubahan meningkat. Tiga tiga nya Pak? Tiga tiga. Kasus cinta segitiga berujung maut, menyeret caleg DPR RI dari Partai Garuda, Devara Putri Prananda. Dari hasil gelar perkara dan olah TKP, polisi membastikan Devara Putri merupakan otak pembunuhan Indriana Dewi Eka. Polda Jawa Barat kembali menggelar rekonstruksi pembunuhan Indriana. Otak pembunuhan caleg Devara, kekasih Devara yang juga kekasih korban Didot, dan eksekutor Reza dihadirkan. Dalam melancarkan aksinya, Didot dan Reza pura-pura mengajak korban jalan-jalan dari Jakarta ke Sentul Bogor. Setibanya di Bukit Pelangi Sentul, Reza menjerat leher korban hingga tewas. Barang mewah korban pun diambil untuk membayar eksekutor. Setelahnya, mereka menjemput Devara di Jakarta. Mobil mereka pun mengalami kerusakan di daerah Kuningan, Jawa Barat. Menurut pekerja bengkel, ia memperbaiki mobil tersangka. Ketiga tersangka sempat menginap semalam di bengkel. Kan kejadian mobil Mabuk itu di Kuningan, katanya ya. Jam 2 malam. Dia itu cari towing online, dia ketemu, towing dari Kuningan. Dia langsung dibawa sampai Cisaga gitu. Jisaga dia ke peristirahatan, mungkin dia nginep. Bukan nginep, ya istirahat. Itu datang ke bengkel akang jam berapa? Jam setengah 12. Siang? Ya, hari Kamis ya. 23 Februari, ketiga tersangka membuang jenazah korban ke jurang di belakang Tugu Gajah, Kota Banjar. Warga pun digegerkan dengan temuan jenazah korban. Kedua sejoli Devara dan Didot menjanjikan Reza sang eksekutor 50 juta rupiah untuk menghabisi nyawa kekasih Didot, Indriana Dewi Eka. Tim Liputan Kompas TV